Assalamualaikum, kembali lagi di tutorial online kelas pintar melanjutkan video sebelumnya dan di mana video sebelumnya tentang bagaimana cara login atau masuknya nah sekarang kita bagaimana cara mengecek tugas yang sudah diberikan gurunya ya bagaimana caranya kita pilih titik 3 di pojok kanan atas ini nah disini ada dashboard, mata pelajaran, sekolah, guru, jadwal, catatan, mentor, rapor, grup orang tua ya kalian fokusnya kepada mata pelajaran dan juga sekolah ya nah disini kalau di mata pelajaran ada menu-menu apa saja disini ada mata pelajaran ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, PPKN, seni budaya, IPA dan juga matematika mungkin nanti ke depannya akan kelas pintar akan menambahkan mata pelajaran lainnya ya nah disini nanti di menu-menunya itu ada apa saja nanti bakalan seperti apa misalnya saya klik bab 1 bahasa Indonesia ini ya saya catokkan ada learn, practice dan juga test di learn ada nanti yang ini akan dijelaskan oleh guru di learn, konsep pelajaran, mati pelajaran dan juga ebook practice, ini untuk latihan ya soal-soal, latihan soal-soal nah tes, kalau tes ini nanti ujian yang akan disampaikan oleh gurunya gitu lalu kita back ke menu selanjutnya eh sebelumnya dimana nanti kita fokus ke dua hal ini aja saja ya mata pelajaran dan juga sekolah misalkan kali ini tugasnya kita mau ngecek tugasnya gimana nah kita pilih menu sekolah disini nah disini di menu sekolah apa ada apa saja ada informasi sekolah ada PR project, tugas jadwal kelas ujian juga ujian ya misalkan disini ada PR wah ada dua tugas nih nah tuh terus kita belum mengerjakannya terus belum dikumpulkan juga lalu kalau project kalau project ini lebih kepada tugas kerja kelompok ya lalu kalau ini juga tugasan bersama seperti PR dengan project dan jadwal kelas nih belum ada jadwal kelas yang di di jadwalkan oleh guru beratangkutan ya lalu ujiannya disini belum ada ujiannya ya disini kan ada tuh ada PR baru tuh ada dua tugas misalkan kita klik disini ada IPA terpadu IPA terpadu dan juga PKN nah kalau yang baru-baru ini berarti tugasnya belum kita lihat ya tugasnya belum kita lihat misalkan saya ingin mengerjakan tugas PKN nah tuh ada tugas PKN kelas 9 ya tuh diberikan tanggal 12 Februari 2021 nah kita ingin melihat tugasnya nah kita klik aja yang tombol arah panah kursor seperti download ini nah ternyata disini ada gambar ya ternyata tugasnya itu gambar misalkan seperti itu atau misalkan tugasnya mengerjakan apa nah tergantung dari gurunya misalkan kita ingin cara ngumpulin tugasnya seperti apa dari tugas yang tadi sudah diberikan oleh guru nah caranya hampir sama seperti Google Classroom nah kita kita klik yang unggah PR ini nah nanti ada muncul kamera kamera perekam perekam dan juga file karena disini misalkan saya sudah memfotokan tugasnya berarti kita klik yang file ini kemudian ini ini ya jangan sampai kalian lupa untuk tugasnya itu di rename dulu ya jangan sampai kalian ini yang di bawahnya ada image bla 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 nah nanti kalian rename dulu jadi misalkan disini tugas PKN Andri Dermawan kelas 9 ya nah dan juga misalkan di tugasnya kalian tuh ditulis nama kalian dan juga kelasnya misalkan lagi suruh melihat LKS nah di atas LKSnya itu kalian tulis tuh yang di atas tugasnya itu kalian tulis nama kalian dan juga kelas kalian misalkan kalian ini kita pilih yang tugas PKN ini ya nah kita tunggu disini hanya tipe file png, jpg, pdf dan juga doc dan size-nya itu 2mb nah disini ada pop-up ada menu pengiriman berhasil berarti tugasnya sudah kita kumpulkan atau kita terkirim itu ya ternyata diunggah pada 12 Februari 2021 tugasnya sudah kita kumpulkan sudah terkirim statusnya disini nanti bagaimana tunggu yang akan dinilai oleh guru tersebut nah kita tunggu saja nanti kira-kira gimana kalau guru sudah menilai tugas kita setelah kita menunggu nilai dari guru nanti disini akan kelihatan di pekerjaan rumah ini yang dari tugas tadi ini ada keterangannya di semua ataupun penilaian bisa kita lihat disini nah kalau disini penilaiannya kan ada tugasnya tuh terus ada status tugasnya diberikan tangga berapa terus pengumpulannya tangga berapa diperiksanya oleh guru tangga berapa dari total nilainya 100 terus kita dapat nilainya 86 terus ada umpan balik ataupun catetan ya seperti halnya kayak google classroom ya disini misalkan ada catetannya catetannya tugas sudah bagus tetapi ada beberapa yang salah nah misalkan kita klik yang tombol download ini nah itu dari PR dari guru ini gambar seperti ini lalu kalau hasil dari kita akan muncul nah seperti ini PR hasil PR kita dan juga PR dari guru seperti ini nah bagaimana kalau misalkan kita telat mengumpulkan tugasnya seperti apa statusnya nah misalkan kita lihat lagi kita back nah misalkan disini nih saya ingin klik PR dari IPS terpadu misalkan saya klik gini nah pekerjaan rumah tidak tersedia ini berarti karena kalian telat mengumpulkan tugasnya nah dari jadwal yang sebelumnya misalkan guru ngasih jadwal tugasnya itu dari tanggal 12 mulai dari jam 7 sampai jam 9 malam misalkan seperti itu nah kalian ternyata telat ngumpulinnya nah misalkan kalian ngumpulinnya keesokan harinya nah berarti udah gak bisa ngumpulin disini berbeda dengan classroom yang bisa selesai terlambat tapi kalau di kelas pintar ini kalian gak bisa ngumpulin terlambat karena disini akan statusnya ada pekerjaan rumah tidak tersedia karena sudah melewati batas waktunya jadi diusahakan kalian itu jangan sampai telat tugasnya kalau misalkan kalian ada kendala dalam mengejangan tugas kalian harus hubungi guru mapa tersebut jangan sampai nanti tidak ada nilainya untuk tugasnya oke cukup sekian untuk materi kali ini memaaf kalau tidak kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati